Nah ini sudah memasuki tanggal 4 ya, hari keempat di 2023, tapi mungkin masih ada yang ingin liburan. Nah kami punya beberapa rekomendasi nih buat Anda. Ada sebuah tempat wisata di kaki gunung Merapi, Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah yang bisa menjadi alternatif. Di sini pengunjung, terutama anak-anak, bisa berinteraksi dengan berbagai hewan layaknya sedang berada di sebuah peternakan. Nah kalau Anda yang lebih suka untuk menantang adrenalin begitu ya, kita juga punya informasinya, yaitu dengan berjalan di atas ketinggian mungkin Anda bisa ke kawasan CWD, Jawa Barat. Karena di sini ada jembatan gantung yang digadang-gadang terpanjang se-Asia Tenggara. Yuk kita belajar jadi peternak, tapi bukan di peternakan sungguhan ya. Sebuah tempat wisata di kaki gunung Merapi, Merbabu, Boyolali, Jawa Tengah ini dibuat layaknya sebuah peternakan. Para pengunjung, terutama anak-anak, bisa berinteraksi dan memberi makan hewan-hewan yang ada di sini. Kalau ingin berkeliling area lokasi ini, sekaligus menikmati pemandangan alam, bisa sambil menunggang kuda. Wisata keluarga ini juga bisa menjadi wahana edukasi bagi anak-anak untuk lebih mengenal hewan. Habis lihat kuda dan sapi, juga klinci. Sebelum pernah pegang sapi, interaksi dengan sapi? Enggak. Baru pertama ini? Iya. Gimana, seneng gak? Seneng. Tapi aku lihat doang sapinya. Bagus ya, Kak, ya? Anak-anak suka. Edukasi apa yang bisa ada di sini? Lebih sayang ke hewan-hewan, ke binatang. Jadi anak-anak lebih care sama lingkungan juga. Harga tiket masuk ke lokasi wisata ini 20 ribu rupiah per orang. Kalau ingin memberi makan hewan, pakan bisa dibeli dengan harga 10 ribu hingga 20 ribu rupiah. Jembatan yang ada di lokasi wisata kawasan Ciwidei Jawa Barat ini membentang di atas lembah gunung sepuh dan gunung patuha berketinggian 75 meter dengan panjang hampir 375 meter. Saat berjalan di atas jembatan, para wisatawan akan dimanjakan dengan pemandangan hutan dan lembah yang indah. Jadi bisa sambil foto-foto deh. Nah, Anda tak perlu khawatir karena jembatan gantung ini dibuat dari sejumlah konstruksi yang dijamin keamanannya. Setiap pengunjung juga akan dipasangi safety belt yang dikaitkan dengan seling baja pada bagian samping jembatan. Harga tiket masuk ke wisata ini 70 ribu rupiah per orang. Jembatan ini bisa menampung sekitar 70 orang wisatawan secara bersamaan. Baru pertama kali. Gimana Pak sensasi? Uh, luar biasa, luar biasa. Ini jembatannya luar biasa ini. Tadi di bawah jembatan sempat lihat apa? Ya, ada kawah rengganis ya. Keren, keren, keren. Beledangnya berasa banget. Usai menyeberangi jembatan gantung yang digadang-gadang menjadi yang terpanjang se-Asia Tenggara ini, pengunjung juga bisa berendam sambil menikmati panasnya air belerang yang langsung keluar dari pegunungan. Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih. Terima kasih.